Intro Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang Bincang Sore RBTV Dan pada kesempatan sore hari ini Anda bisa langsung menghubungi kami di 0274-4477-666 Langsung dengan Dr. Iswandari bagaimana tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan Nah Ibu tadi ada pertanyaan dari Pak Adi di Baciro silahkan Ibu jenis pengguna yang paling banyak Jadi untuk saat ini Pak Adi pengguna yang banyak saya tidak tahu pasti Tapi yang saya tahu itu yang ketangkap Ketangkap dan kemudian di asesmen terpadu oleh kita oleh kami di BNNP itu saat ini adalah sabu Sabu ya Sabu Sehingga kemarin juga waktu pemberantasan press release oleh Bapak Kepala itu juga sabu Ada yang dimasukkan di sepatu Kemudian ya ada yang dimasukkan di pompa air dan sebagainya Jadi ini sabu memang yang paling marah sekali adalah sabu nomor satu Kemudian nomor dua baru ganja sekarang Ganja itu nomor dua Kemudian yang lain-lain seperti heroin seperti zaman dulu ya Heroin, putol itu sudah ya masih ada mungkin ya penggunanya Tapi Persentasnya kecil sekali Karena apa yang ketangkap itu kan terutama yang ada keterkaitannya dengan jaringan dan bandara narkoba Karena memang tugas utama dari BNN yaitu memang ya pemberantasan Memutuskan memutus supaya tidak ada peredaran narkotika gitu ya Sehingga kami yang di bidang rehabilitasi itu nanti akan merehabilitasi yang memang sebagai korbannya Karena dia penjual kan mesti cari korban Nah itulah kami tugasnya adalah merehabilitasi yang menjadi korban Jadi korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu mungkin yang karena dia sudah kecanduan inilah yang perlu di rehabilitasi Nah kemudian yang pertanyaan yang kedua ini kan tadi katanya Pak Adi sudah baca di media ya bahwa Kita sudah ranking dari lima ke delapan itu sekarang kalau di Jogja sendiri khususnya bagaimana ini Bu? Nah ini nanti kalau siaran tersendiri Bukan siaran rehabilitasi Karena kami dibagi-bagi jadi dibagi-bagi setiap hari apa ini ya Senin ya Senin sore Sudah ada nanti mestinya tanyanya pada yang bersangkutan ya Karena nanti habis dong waktu saya untuk menjelaskan tadi saja belum selesai Rehabilitasi di lapas narkotika Baik begitu ya Pak Adi dan kami masih menggunakan pemisah RpTV untuk langsung bertanya di 0274-4477-666 Untuk langsung bertanya bersama Dr. Iswandari mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan Mungkin Dr. Iswandari akan menyampaikan yang lain untuk bagaimana proses rehabilitasi Tadi kan sudah dijelaskan dua minggu untuk proses fisiknya, delapan minggu terapi komunitinya Kemudian dua minggu paskar rehabilitasi ya Persiapan paskar rehabilitasi Selanjutnya ketika di BAPAS atau Balai Pemasyarakatan proses paskanya itu apa saja yang dilakukan Ibu? Oh jadi nantinya di sebetulnya untuk paska rehabilitasi di BAPAS maupun di BNNP maupun di rumah damping Kita kan yang rawat inap paska itu ada rumah damping, kami kontrak di Jalan Perawiro Taman 3 ya Itu sebetulnya hampir sama Jadi ini sebetulnya kita kan sekarang tidak mengejar target berapa yang direhabilitasi Karena percuma saja kemarin sudah direhap ternyata ketangkep Yang sudah direhap itu iya banyak ternyata ya waktu ditanya oleh karena saya sekretaris kan tidak boleh nanya-nanya Cuma nyatetis saja ya yang nanya kan dari tim hukum ya Loh sudah direhap kok pakai lagi terus malah ketangkep gimana gitu ya Ternyata itu tadi yang namanya pecandu itu ya kadang-kadang masih kepingin lagi gitu apalagi ditawar-tawari tadinya mungkin apa ditraktirkan katanya Dikira ditraktirkan apa kuliner ternyata traktirnya sabu di sebuah gudang atau di Sekarang malah cenderungannya malah di kos-kosan itu ya Jadi tidak malah tidak yang di tempat-tempat hiburan sudah sedikit kena tahu ya Langsung ya Itu ya jadi seperti itu kita itu akan memulihkan Jadi kalau pecandu narkotika ini tidak bisa sembuh sebetulnya Jadi bisanya pulih nanti setelah pulih itu disambing memulihkan Kami juga ingin apa mengembalikan ke masyarakat Dia supaya bisa diterima makanya dari itu nanti di dalam pasca rehabilitasi ini Juga ada pengembangan diri kemudian motivasi disitu Kemudian ada vokasional kalau yang di vokasional itu yang di rumah damping Namun yang rawat jalan tidak ya Yang rawat jalan itu nanti mungkin konseling kemudian nanti juga Ada pendampingan oleh konselor itu didampingi Jadi ada pendampingan kemudian nanti ada motivasi terutama itu tadi Supaya dia tidak memakai lagi Berarti pendampingan itu proses yang penting juga ya Bu ya setelah pasca itu ya Ya malah justru pasca inilah nanti juga ada family group terapi Jadi family group terapi itu jadi kita mengajak familinya Mengajak keluarganya Sudah mulai Karena untuk masuk ke pasca syarat-syaratnya adalah sudah clear Urin harus negatif Kemarin setelah saya periksa ternyata dari berapa 30 orang ada satu Terus tadinya malah pada takut Dikira ini mau ada tangkapan Bu malah pada pergi Eh bukan ini untuk assessment resulinnya Karena pasca harus negatif Kalau positif kita kembalikan ke lembaga rehab tersebut Bukan ditangkap Kadang harus rehab Kadang harus rehab Kita ke pendampingan kedua ya Boleh Selamat sore Selamat sore Selamat sore Ini dari Pak Adi yang tadi Oh ya silahkan Pak Adi Ya silahkan mau Mau tanya lagi Bu Dokter Kira-kira ciri-ciri fisik yang bisa kita ketahui Dari para pemakai sabu itu apa Bu Jadi ciri-cirinya Yang kemudian mungkin Apa namanya Gapak-gapak yang biasanya bisa diterjaji bagi para penyabu Masyarakat itu sepertinya apa Bu Oke baik Dan dari kira-kira itu ya ciri-ciri khusus lah Jadi oh ini seorang pemakai Karena kadang-kadang kita di lingkungan masyarakat Apalagi tadi Bu Kasara kan pernah digunakan di kospos ini Mereka di lingkungan yang tertutup Nah itu kira-kira dampak atau ciri khusus yang bisa kita kenali Dari para pemakai sabu itu apa Baik terima kasih Baik terima kasih Pak Adi selamat sore Bagaimana ini Bu untuk buat ciri-cirinya Jadi malah justru sabu ini malah digunakan oleh pilot juga Tidak pernah ibu ya Karena upper ya Jadi untuk narkotika itu ada yang upper ada yang donor Kalau zaman dulu itu banyak memakainya yang donor Donor itu malah dia malah jadi halusinasi leto gitu ya Tapi sekarang ini sabu ini Karena tingkat pemakaiannya juga macam-macam Ada yang rekreasional ya setiap malam minggu dugeman gitu ya Nanti untuk upper itu Terutama ternyata kemarin saya tanyakan pada yang kita rehab ya Apa sih kok bisa pada senang pakai sabu Itu masalahnya memang katanya akan diiming-imingi Untuk meningkatkan gairah sek gitu ya Terutama itu ternyata Ternyata itu Buat upper ya Baik Sebelum kita berlanjut Untuk menjelaskan tentang Pak Adi Kita break sebentar Dan pembicara BTV jangan kemana-mana Setelah yang berikut ini Kita akan kembali tetap dibincang-bincang sore Terima kasih Terima kasih